assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ini ada pesanan pesanan custom itu dari Masrio Jakarta Jakarta apa mana ya kayaknya Jakarta nih udah jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana teman-teman kabarnya sehat kan masih BMI kan kan Alhamdulillah ya semoga masih kalau enggak ya gedang BMI kan jadi kali ini saya akan mereview tentang hasil velg dan fork velgnya ogk dan forknya merek apa ya lupa aku komen itu jadi pesanan Mas Rio dia pesan dibikinkan peks dan juga repair velg ugk nya dari depan dipindah menjadi ke belakang terus minta dibersihin juga untuk material velgnya terus itu udah kelar ditambah lagi jadi kirim fork Skyway jadi tiang insertnya itu yang gradnya itu tuh udah di repair tetapi kurang kurang maksimal jadi kurang bagus dan kurang estetika untuk fungsinya juga kayaknya kurang kuat jadi itu minta di repair lagi terus suruh ngecek di bagian dread pack nya oke siap hari ini saya kerjakan kebetulan paketnya paketnya sudah datang yuk untuk korok sendiri bermerek spinner jadi asli warna krum ini poroknya bagus terus di bagian peksnya cuma ada satu kemarin udah tak bikinin terus minta di krumulang untuk peksnya ini udah jadi cukup ruwet-ruwet ya kabar-ruwet ya Nah pening dah peninglah nah ayo coba tebak yang peks aslinya yang mana yuk nah ini peks yang saya bikin dan ini yang peks aslinya bedanya cuma sini enggak dilas yang punya aku yang bikinan tak mas biar bagus dan lebih kuat untuk bahan platnya juga sama ketebalan 4 mm untuk eh suntuk teksnya juga berbeda kalau bikinanku memakai ring sir klip dan yang aslinya seperti ini jenengi yo sir klip tapi modelnya berbeda tetapi dengan fungsi yang sama tentunya oke oke kita unboxing untuk fork Skyway nya yang baru datang Oh iya ini velgnya tinggal di thinner terakhir jadi menghilangkan kemudian cat-cat kalau untuk noda-nodanya udah maksimal sekali kemarin udah di Citron Citron itu yang buat makanan jadi dikom selama dua hari alhamdulillah dan noda-nodanya banyak yang udah luntur tapi ini udah menyatu sama velgnya jadi agak susah ini kalau noda-noda catnya masih bisa dihilangkan finishing terakhir Oke dan selanjutnya saya akan unboxing packaging paketan dari Mas Riu gue habis packagingnya masuk kelihatan enggak nih waduh 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 posisinya juga udah agak bengkok maju kasih pelumas aja tapi yang penting di bagian insert fork nya nih duduk duduk oke kita kerjakan dan insya Allah hari ini sore ini saya kirim balik semuanya di tunggu Mas Riu yuk untuk finishing terakhir untuk velg ogk menghilangkan sisa-sisa cat saya memakai thinner impala warna hijau udah proses musik 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 ini udah menyatu sama bahan plastiknya soalnya Mas Ryo maksimalnya nih udah lumayan daripada datang awal kemarin Oke nunggu kering dulu terus nanti di setup dan saya bisa ngerjain Vorox Skywaynya dan sebelum mengeksekusi Vorox Skyway saya akan memasang dulu di Vorox spinner ring sirklip yang ini asli yang ini palsu karena kemarin mencari kemana-mana model kayak gini itu enggak ada dan akhirnya saya memakai yang model sirklip biasa untuk fungsinya tetap sama tetap kuat dan lebih kuatan ini daripada yang kayak gini hai hai selamat menikmati langsung kirimkan dan akhirnya sekarang kita perakhir file yang sudah di custom menjadi hub belakang tadinya depan oke hubnya sudah di finishing kalau dia memakai yang terepet biar pesannya lebih outskool oke saya rakit dulu selamat menikmati yuk akhirnya sudah selesai guys mau lihat putarannya ayo kasih satu tangan ayo kasih tipis wajar lancar jaya kali ini saya memakai baut yang pipih biar kesannya masih tetap outskool gak memakai L selamat siang jadi teman teman saya akan melanjutkan proyek skyway jadi merepair as korok dari skyway yang seperti ini punya mas rio kemarin mau ngerjain tetapi udah mepet waktunya terus gak jadi besok ini jadi kentrosnya belum tercopot ya kentros di depan yang kancingan stemnya jadi saya mau copot dulu baru dipotong-potong jadi apa hehehe uh yang kencing wuhuu yes ini loh kentros kancing skyway asli loh ini kancingan untuk CDI palsu hehehe hehehe ini apa ini apa ini ayo ini enak lagi hehehe anudah ya mas limitnya ya mending mau digunjung makitan gini ah mas jilat ke laten kan ini satu lalu mending tak lage kue lage 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 iklan sebentar jadi ceritanya mas danes itu tadi itu dari laten jadi CD-nya mati terus ke bengkel nah ke bengkel itu dikasih CD imitasi suruh banyak 100.000 lage gigas tuh posisinya kok enak ayo mitasi ayo enak terus akhirnya aku punya simpenan CD-nya terus dicobain udah oke kembali normal lagi wah kayak panik wah kayak panik kembali normal kembali lagi di SkyB terpendeknya di bagian yang aus ini akan saya potong terus mandi dimasukin pipa diameter 21 untuk ngesok bagian insertnya biar ketemunya lurus habis itu nanti dipingul jadi dilegok terus diisi last nanti pipanya dicabut halusin teorinya seperti itu dan sekarang action ini nah teman-teman untuk sambungan pipa di dalam atau pipa keatasnya nanti disesuaikan dengan kondisi orinya jadi orinya tuh ukuran 21 insert 21 artinya Skyway nanti akan saya cari untuk insert diameter kedalam yang 21 ini adalah beberapa korok-korok bekas nanti kita kanibalkan dengan ukuran yang sama bisa sih memakai ukuran 22 nanti insertnya pakai 21 enggak papa oke fix memakai yang ini ini nanti akan saya potong terus disambungkan ke forox baby untuk cara gampangnya temen-temen kalau misal mau ngesok biar koroknya tetap center tetap lurus bisa memakai stem bekas jadi nanti ini dimasukkan ini ukuran 21,1 bisa buat nyambung insert forok seperti ini ini ternyata copot buat masuk buat ngesok di bagian foroknya seperti ini terus di luarnya gilas tapi di bagian dibikin cekung dulu untuk las biar bisa masuk tetapi tidak tembus biar nanti kalau masukin stemnya juga nggak nyandet-nyandet gitu terus di bagian bawah ini kan ada goresan bekas komstir jadi ini nanti sekalian tak perbaikin biar lebih maksimal biar nggak kota ini lama-lama juga bisa mengakibatkan kepatahan hati selamat menikmati selama ini saya menangani forok-forok skyway ataupun forok-forok outskool lainnya Alhamdulillah tidak ada komplain dan tidak ada trouble ini adalah wang sinawang untuk teman-teman yang mau mencoba jadi posisi gerinda sisa alas itu jangan seperti ini dengan posisi seperti ini tetapi seperti ini terus digeser ke atas jadi biar alur sama kayak pipa nya dan dilanjutkan finishing memakai mata gerinda amplas selesai gue kayak nanyar metunan pabrik udah selesai sekarang setting di bagian corner bawah ini tak titik empat kali 1234 kalau semua nanti kalau nggak dibubut pasti bakalan nggak center jadi akhirnya saya bikin 12345 titik saja dan nanti digigir user ya 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 lu ya bah posisi terakhir nice oke udah selesai semua 3 item jadi velg push tap 4 rock sama 4 rock tiangnya oke terima kasih mas Rio sudah order dan juga mengkustom di bengkel saya semoga memuaskan dan semoga makin banyak pasien-pasien yang pengen custom pokoknya di Wibay Klinik kalau gak di Wibay Custom oke terima kasih telah menyaksikan tutorial dan acara ini salam sehat assalamualaikum dan sekarang kita peki dan dihubungi Juta Jakarta Jakarta